Shalom saudara, salah satu arti dari Pentecostal ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil, dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh, tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era pentakwasta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Remia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Remia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dasyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Remia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Remia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh Gembala Sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa, perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi, sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Remia harus berubah oleh pembaharuan budi, supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi, dimanakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu, ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Remia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan roh kudus, dan beri dirimu untuk dimuridkan. Dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28, ayat 19-20. Jadi, apa lagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan roh kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan, janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Remia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit, dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan, dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Remia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas, atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, dan Tuhan Yesus memberkati.